Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengandalkan nanti saja Ini yang maksudnya Pertama kejauhan ini untuk apa yang berjadi Terutama fish tentunya Dari Jawa Kalau kata saya itu Dari orang-orang Sekarang jalan-jalannya semukan Tapi nanti sesaknya Disaknya luar biasa Ramai Itu saya Berharap Karena sampai meninggal dari izin ini 50 tahun saya disini Sejak dulu Dan kami dulu Pertamanya itu Semua terseraham Bapak dulu namanya pertamanya FKI Cara menjadi Dan setelah itu IKIP Sertakan pekerjaan sendiri Sekarang menjadi Bapak dulu Setelah ke universitas Karena tanggung jawabnya Begitu usah Kemampuannya terbatas Bapak sekarang yang justru Kornia yang pergi diikat itu Yang Rasanya Memperhatinkan Pak Jadi Tadi ada acara Tenang dari Bapak dulu Saya tahu Kemudian izin ke izin saya Dapat kesempatan masuk Jadi kalau tadi Kak Daniel bertanya Pak Saya bertanya Pak Tapi Tidak ada yang satu diantara 4 Tapi ingin bertanya dari hari Tidak Tidak ada yang 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 Masih bersahabat ya, bapak-bapak yang berhasil dan lain-lain Tapi namun begitu, saya masih sampai saat ini meyakini Pak Sejaik apapun memang memiliki Mahathirus Yang apapun sukaannya Ada jaiknya dan gantinya, tetapi juga ada baiknya Tergantung kita dengan menghikmah Nah, kami pernah punya rektor penghubungan rumah Pak Tapi yang pertama, selalu berpesan Silahkan masuknya apa saja Silahkan yang kita kenal banyak itu ubi Tetapi keluarnya mesti Apa kira-kira Mesti kentang Jadi bisa dipakai oleh semua Rasanya enggak terpantangan, bukan kentang ya Oh dan ubi itu ada Jadi jujur aku Saya berharap hari ini kedatangan Pak Sonat Sini Yang kita tahu siapa lu yau Lagi di Vinwan Ya ampun ya Mudah-mudahan Membawa perubahan besar karakter ini Saya tetap mimpi Pak Yang namanya UNJRI tetap menjadi LGBT Karena janji Pak Penas UNJRI Memuliakan manusia Bukan memanusia dan manusia Jadi ada kata mulia di situ Nah mungkin kesempatan hari ini Nah mungkin kesempatan hari ini Saya minta membung Kepada Bapak disini Berangkali sebagai penata Bapak Bisa paham Gimana risaunya Saya terpaku Hingga-hingga Dari jenis Jepang 50 tahun Dan ini ada Mudekan disini Karena tadinya Tidak Masih saya Yang mulia Karena Alih generasi ini Kadang-kadang Itu lupa Pesan itu Tidak sampai berkelanjutan Karena tadi Karena sampai hari ini Kita rasanya Yang saya Dapat dari burung kecil Kalau burung saya Lupa Karena Masaullah Kita kan sudah lama sekali Tapi Pesan beliau itu kan Sepanjang Masa Dunia akhiran Nah bagaimana Pak kira-kira Tipsnya Dari Bapak Bagaimana Pak LBTK ini UNJ ini Punya fungsi Pak yang juga Sepanjang masa Bisa abadi Kami tetap akan berjalan Bahwa Pendidikan UNJ Core Pendidikan Dan Apapun yang terjadi Tetap Mempunyai fungsi utama Adalah Pendidikan Karena janji Pak Penas Ini dijadikan Perluasan Mandat Bukan ganti nama Sebeda Tapi hanya Perluasan Mandat Corenya tidak Bunda Jadi intinya Bagaimana Pak Kami bisa Terhati Supaya LBTK ini Tetap Menjadi Pendidikan Pak Dimana upaya Memuliakan manusia Mereka Terus 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 LBTK Kau Anda Masuk Dr. Terima kasih, Pak. Ibu, dengan pengalaman yang luar biasa, bahkan kata pepatah orang Melayu sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Artinya, ibu 50 tahun, setengah abad di sini, setengah umur saya, saya 24. Artinya, saya tidak menjawab, hanya sekedar apa yang saya tahu saja. Bahwa pendidikan ini tak lepas dari tiga. Yang pertama, anak didiknya. Insya Allah, anak didiknya kami berempat ini, insya Allah, mampulah membangkitkan semangat mereka, insya Allah. Gimana adik-adik? Semangat ya? Dari bunyinya, nampaknya kami gagal. Karena di mana-mana, ibu, setiap saya masuk kampus, itu. Tak-tak masa depan, bangkitkan semangat, takbir. Begitu selesai acara, lesu lah gitu. Paling enggak, dia pernah bermimpi. Karena orang yang tidak pernah bermimpi, tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Bukan hadis nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi, insya Allah, anak-anak didiknya, insya Allah, kami bangkitkan semangatnya, ibu. Yang kedua, itu adalah penyelenggaranya. Kalau tingkat bawah, dari mulai, TK, Al-Quran, SD, SMP, SMPIT, Madrasah, Pondok, sampailah, Civitas Akademika, Universitas. Tentu Universitas, harus bergantung pada pihak yang ketiga, yaitu, pemerintah. Jadi, tiga ini adalah, tidak bisa dipisahkan. Maka, pemerintah harus ada support dana. Saya ingat, saya dulu pernah juga kuliah dua semester, di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dua semester, habis itu, saya pindah ke Maroko, karena, uang kuliahnya, saya ngutang. Tidak bayar. Habis itu, saya pindah ke Maroko, dapat beasiswa. Kemarin, saya diundang ke UKM, saya bilang, saya tidak tamat di UKM. Kata mereka, ada peraturan baru, empat hari belajar, sudah dianggap alumni. Jadi, saya sudah dianggap alumni UKM. Jadi, waktu itu, saya di UKM itu, 2003. Saya di UKM, 2003. 17 tahun yang lalu. Itu, gaji dosen, gaji pokoknya, 7 ribu ringgit. Kali 3 ribu rupiah, 21 juta. Sedangkan saya, golongan, 3D, gaji pokok, 2,5, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, semua, 5 juta. Dulu. Sekarang, saya sudah keluar dari PNS. Bukan karena gaji itu, tidak. Tapi, karena satu dan lain hal. Artinya, memang, 20 persen, kita berharap, acara ini diliput, di dunia dan di akhirat, insya Allah. Supaya yang menonton acara ini, pihak-pihak yang, tapi bu, saya satu sisi, ada positifnya, kehadiran kami. Tapi, di beberapa tempat yang saya hadir, itu habis saya pulang, tempat itu diperiksa, mudah-mudahan UNJ, tidak insya Allah. Karena kami rame-rame. Karena kita tak ada nian apa-apa, tidak ada macam-macam. Yang penting, bahwa dengan ini, bagi adik-adik bangkit semangat, dosen-dosennya terus bersemangat, dan cita-cita ibu, insya Allah, didengarkan oleh, apalagi hadir bersama kita, Pak DPD, tolong Bapak sampaikan ini Pak, ke atas. Karena kalau tidak, Bapak akan ditanya malaikat nanti. Saya yakin dan percaya, tiga unsur ini, yang akan membangkitkan, sehingga, cita-cita ibu, dan cita-cita kita semua, karena kita semua adalah guru, digugu dan ditiru, apapun namanya. Di Malaysia, namanya pensarah. Pensarah, karena dia mensarah, menjelaskan. Di tempat kita, namanya dosen. Saya lama mencari arti dosen, itu enggak ketemu. Lama-lama baru saya dapat dosen, rupanya artinya gajinya 2 sen. Tapi insya Allah, setelah ini akan ada kebaikan-kebaikan di depan. Karena dulu, ketika Nabi Muhammad SAW, para perang badar, saat tidak ada, miskin, susah, semua harta tinggal di Makkah. Ketika perang badar itu menang, Nabi tidak minta, tebusan itu untuk dibayar dengan uang. Tapi orang kapir musyrik, yang tertawan, bisa ditebus dengan mengajar, 10 anak ansur, tulis baca. Jadi, waktu di zaman Nabi, ada yang lebih mahal daripada materi, ada yang lebih mahal daripada harta, adalah ilmu pengetahuan. Dan dalam literatur bangsa kita, sebelum Islam datang, ketika dulu, bangsa rakat Hindu dan Buddha, yang paling dimuliakan adalah, orang-orang yang bisa tulis baca. Karena mereka itulah yang mencerdaskan masyarakat saat itu. Maka pada saat ini, kalau mau dilihat lokal wisdom, masa lalu bangsa kita, baik kembali ke agama, ataupun ke pesan sosial lokal, maka kita mestinya tetap memuliakan guru, karena gurulah yang mampu memanusiakan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak Doktor, Pak Dosen tentang pengalaman pribadi. Di kampung kami, negeri Melayu, ada nama istilahnya, istilahnya tepuk-tepung tawar. Jadi beras putih, beras kuning, dengan bunga-bunga, ditaburkan untuk menyambut tamu, atau melepas jamaah haji. Orang tanah Batak Mandailing, menyebutnya upak-upak tondi. Orang Aceh, menyebutnya pesijuk. Ada kemiripan. Lalu itu dipermasalahkan, sebagian tokoh agama. Ketika saya kecil, saya tanya kepada ayah ibu saya, mengapa kita masih melakukan itu? Jawab ibu saya, kakekku, datuk dia, namanya Syekh Abdurrahman. Kakekku tujuh tahun di Makkah, kitabnya Tiga Kereta Lembu, tak pernah mempermasalahkan itu. Tiga Kereta Lembu itu, maksudnya dulu buku itu dibawa pakai kereta lembu, menunjukkan bacaan dia banyak. Itu selalu terniang di kepala saya. Kakeknya baca buku Tiga Kereta Lembu. Ibu saya tidak pernah cerita tentang Superman, Batman, Wonder Woman. Tidak pernah. Dia hanya selalu bercerita tentang kehebatan kakeknya. Bahwa kakeknya belajar di Makkah, bahwa kakeknya belajar di Patani, bahwa kakeknya membaca kitab sampai hatam kulit ke kulit. Itu memotivasi saya untuk membaca, dan kelas tiga SMP, tamat Sanawiyah, saya datang ke Imam Masjid Raya Medan. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalik. Habis subuh saya datang ke rumahnya. Syekh, saya mau sekolah ke Mekah. Lama saya itu terdiam. Dia tanya, kok kelas berapa? Kelas tiga. Kok tamatkan dulu aliyah, baru nanti datang ke sini lagi. Jadi pertama, perlunya orang tua memotivasi anak dengan cerita-cerita terkait dengan buku. Yang kedua, saya sampai ke Mesir bulan September. Ujian bulan Desember. September, Oktober, November. Hanya punya waktu tiga bulan untuk membaca. Satu pelajaran sudah ditulis oleh dosen dikat. Yang paling tipis, 200 halaman. Paling tebal, 500. 14 mata kuliah, plus Quran 2 juz, mesti selesai. Kalau tidak lulus, beasiswa berkurang 25%. Kalau dua tahun tidak naik, putus. Kalau tiga tahun, DO tidak dikasih tiket pulang, siap-siap buat rakit dari sungai Nil ke sungai Sia. Jadi motivasi kedua saya membaca adalah karena takut. Maka diktat itu saya baca tiga kali. Baca pertama, saya baca sebelah kanan buku, sebelah kiri kamus Munawir. Baca kedua, saya garis. Yang penting, merah. Yang agak penting, hijau. Yang tak penting, tak saya garis. Baca ketiga, karena saya mudah bosan membaca, saya ringkas. Ayat saya hafal, hadis saya hafal, ucapan ulama saya hafal, yang kira-kira sulit saya mengingatnya, itu saya ringkas. Sehingga buku yang tiga ratus, saya ringkas menjadi lima lembar bolak-balik, dengan tulisan kecil sekali. Sehingga kalau ada kawan-kawan mau minjam ringkasan saya, saya kasih saja. Karena dia tak akan bisa baca itu. Selesai itu, lalu kemudian saya kuliah ke Maroko, saya tinggal di asrama. Karena biaya hidup tinggi. Kalau rumah di Mesir 100 dolar, dua kamar. Di Maroko, 400 dolar. Tidak cukup untuk membeli alat elektronik. Habis semua untuk makan. Maka saya tidak punya laptop. Saya baca di kampus, sampai maghrib baru saya pulang. Makan siang gratis. Saya yang gratis-gratis ingat. Jadi, habis keluar jam 12, solat zuhur, habis itu saya baca, saya tulis. Nanti sampai ke asrama, yang saya tulis itu baru saya tulis di komputer. Ternyata manfaatnya dua kali. Saya baca sekali, nulis sekali. Ada hikmah di wali itu semua. Di kampung, di Mesir, di Maroko. Setelah pulang, saya lama di Jakarta. Menulis buku. Menterjemah buku. Saya menterjemah buku, satu halaman itu dibayar sembilan ribu. Jadi, satu hari saya bisa menerjemah buku dua puluh halaman. Satu hari dua puluh halaman. Satu bulan, saya menerjemah buku sekitar lima ratus sampai enam ratus halaman. Bahasa Indonesia. Buku yang saya terjemah, semuanya empat puluh buku. Setelah jual naskah, buku itu tidak terbit lagi. Setelah sekarang, buku itu penuh di Islamic Book Fair. Mereka cetak ulang. Itu terjemah Abdul Samad. Tapi saya tak dapat duit. Jadi penerbit itu dia simpan. Setelah saya viral, saya enggak tahu kalau saya akan jadi Ustaz terkenal. Kalau tahu dulu enggak saya jual itu. Jadi, saya banyak membaca ini dibuat oleh nasib. Lalu kemudian ketika menulis disertasi, saya banyak dapat buku dari kawan-kawan. Ada penulis buku bestseller, Haji Backpacker. Penulisnya Dr. Agu Irawan dari Jogja. dia menulis di FFB. Apa arti kemerdekaan bagi Anda? Yang bisa menjawab, dikirim satu buku. Kebetulan waktu itu saya sedang makan durian di Pulau Bintan. Saya jawab, kemerdekaan adalah ketika makan durian, tidak khawatir kolesterol. Dia kirim buku satu kotak. Maka hampir semua referensi tentang Syekh Asim Asyari itu dari Agu Irawan, sebagian dari Dr. Muhammad Afi Pudin Dimiyati Jombang, Darul Ulu. Saya menulis disertasi, Syekh Muhammad Asim Asyari wajuhuduhu finashris sunnah di Indonesia. Hal tebalnya 637 halaman. Ketika sudah selesai, orang banyak terheran-heran. Saya kira mereka heran, bagaimana isinya. Ternyata mereka heran, kau nulisnya kapan? Padahal saya fokuskan, sekian bulan, hampir setengah tahun, saya fokus menulis. Kerja saya hanya membaca, menulis sholat, membaca, menulis sholat. Tak ada ceramah, handphone mati semua. Karena kondisi dan keadaan. Jadi, satu sisi ada motivasi orang tua, satu sisi ada kondisi keadaan. Kemudian saya kalau mengisi pengajian, paling lama 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 mililiter. Gimana-mana selalu saya ulang. Lebih dari itu pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan tulis di kertas. Kenapa saya suruh tulis di kertas? Supaya ketika kertas datang, saya bisa baca. Kalau saya tahu jawabannya, langsung saya jawab. Kalau saya tak tahu jawabannya, saya bilang, apa ini gak berkualitas? Padahal saya tak tahu. Sehingga ketika di upload di internet, orang heran, uh, Ustaz tahu segalanya ya. Dia tak tahu bahwa banyak yang saya tak tahu tidak di upload. Tapi begitu pulang, itu kertas saya buka balik. Saya baca lagi. Maka saya katakan, yang tidak bisa saya jawab di sini, saya akan bawa pulang. Nanti videonya akan kami kirimkan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi, kita tertuntut terus untuk membaca. Ketika kita pulang ke kampung, membawa dua ijazah. LC di kiri, MA di kanan. Sampai di kampung ceramah, seolah-olah kita titel MSI. Master segala ilmu. Mohon maaf, Ibu moderatornya yang tersinggung. Tapi ketika selesai ceramah, ada seorang di kampung bertanya, Ustaz, kami tradisi di kampung ini, kalau ada orang meninggal, itu sholat yang tinggal dulu, kami bayar pakai beras. Apa hukumnya? Sebetulnya kalau kita mau menyelesaikan itu dengan cara yang singkat, mudah saja. Itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Bid'ah wa kulu bin'atin dolla'lah wa kulu dolla'latin finna'lah. Selesai itu masalah. Ya maaf kalau kita sudah bentak, dia takut, lupa dia. Itu cara untuk menutupi kalau kita tidak tahu. Tapi saya tidak, bukan Ustaz model itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.